Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya Gili Prayoga Masih di ngorbit ngobrol kerambit Kali ini kita akan membahas tentang Kerambit sebagai senjata rahasia Dari para pandeka silek Nah rekan-rekan Sebelum lebih lanjut Bahwasannya kita akan coba mengupas tentang Kerambit sebagai senjata rahasia Kenapa bisa disebut sebagai senjata rahasia Jadi untuk terminologi rahasia disini Kita harus merujuk pada kondisi Terminologi rahasia Pola pikir dari orang-orang terdahulu Jadi bukan rahasia Seperti hal yang kita terjemahkan Sebagai rahasia Sesuatu yang tidak umum Atau sesuatu yang tersembunyi Begitu maknanya Lebih pada keilmuan terkait dengan Kerambit ini Menjadi sesuatu yang sangat Rahasia Karena ini Belum tentu dikupas di halayak Di sembarangan Tempat atau ke setiap orang disampaikan Jadi ini lebih pada Ada hal-hal yang Sifatnya lebih Tidak umum Yang ini baru disampaikan kepada Orang-orang tertentu yang Sudah masuk pada fase Atau makom Makom Yang bersangkutan tersebut Layak untuk Bisa memahami Keilmuan dari kerambit itu sendiri Jadi rekan-rekan sekalian Yang harus kita Cermati Pertama adalah Kerambit ini Yang sekarang kita Lebih pada Konsen sebagai Sebuah senjata Namun Kalau kita menirik dari kondisi Keilmuan Kerambit itu sendiri Dan kerambit ini Merupakan bagian Dari senjata Para pandeka Pandeka itu kan Kependekan dari Pandai Akal gitu ya Terus kemudian juga Ada Kondisi kalau Orang yang belajar sila itu Lahirnya mencari kawan Batinya mencari Tuhan Jadi Ada sesuatu yang kemudian Kita harus tangkap Bahwasannya Seseorang yang belajar sila Dia Secara lahirnya itu Mencari kawan Nah Ini satu clue Yang sangat menarik Kemudian berikutnya adalah Batinnya mencari Tuhan Kalau kita Tantap sebagai Sesuatu yang Berbasis logika Maka ini Tidak akan sampai Karena Inilah Sesuatu yang Makna tersembunyi Tadi yang Kalau saya terjemahkan Sebagai bentuk rahasianya Jadi Tadi Makom Tingkatan tertinggi Itu adalah Pandeka Pandai akal Akal itu bukan logika Akal itu Perpaduan dari Logika Dan perasaan Dan perasaan Itulah akal Piranti Bagaimana kemudian Seseorang Akal itu merupakan Piranti bagaimana Seseorang Mampu menemukan Jalan kebenaran Jadi Bagaimana Kalau misalkan Pendekatannya Melalui logika Tidak akan ketemu Seseorang yang Belajar sile yang Notabene Teknik-teknik Yang Itu menyakitkan Lawan Dan juga Mungkin bisa sangat Mematikan Tapi Itu Berfungsi untuk Mencari kawan Jadi Kalau Secara Letter Dan Jangkauan Logika Tidak akan sampai Artinya Bahwa Bagaimana Kemudian Belajar sile Dan Kemudian Dia Menggunakan Kerambit Itu Sejatinya Dia sedang Berproses Untuk Memperbagus Akhlaknya Agar Dia Bisa Dalam Kehidupan Kesehariannya Itu Bisa Ahraikat tersebut Membuat Orang Cinta Membuat Orang Mahabah Sehingga Banyak Kawan Dan Juga Pada Akhirnya Kemudian Itu Menjadi Ujung Jalan Dari Bagaimana Dia Bisa Bertemu Tuhan Dan Ingat Rekan Rekan Kalau Dalam Islam Itu Sesuatu Yang Everlasting Yang Akan Sampai Menerus Amanu Wa Amilu Solih Keyakinan Keimanan Kita Terhadap Allah Dan Kemudian Amal Solih Perbuatan Baik Jadi Bagaimana Kemudian Seseorang Yang Sudah Melekat Hatinya Keyakinan Keimanan Dan Juga Dia Berlaku Amal Solih Artinya Merupakan Manifestasi Dari Akhlak Yang Bersangkutan Sehingga Itu Bisa Menjadikan Dia Insan Palipurna Yang Amanu Wa Amiru Solihat Sehingga Dia Dengan Iman Dan Amal Solih Tersebut Dia Bisa Menemukan Tuhan Sehingga Ketika Masuk Pada Ranah Kerambit Ini Maka Ini Merupakan Bagian Dari Apa Teknik Keilmuan Sileknya Itu Sendiri Dielengkapi Dengan Kerambit Jadi Kalau Kerambit Ini Hanya Dipandang Sebagai Sebuah Senjata Terlalu Eksotis Terlalu Indah Kalau Kita Hanya Berbicara Senjata Kayu Yang Diluncingkan Itu Bisa Senjata Tapi Kenapa Kita Menemukan Kondisi Kerambit Yang Seinah Ini Yang Kemudian Ini Bahannya Dari Tanduk Kemudian Diukir Dan Ukirannya Juga Jadi Orang Tua Terdahulu Itu Terbiasa Untuk Kemudian Menggunakan Bahasa Simbol Yang Dituangkan Dalam Artefat Jadi Silahkan Orang Dari Minang Punya Istilah Sendiri Dan Sebagainya Dari Sunda Juga Punya Istilah Sendiri Tapi Bentuknya Satu Mungkin Menyebutnya Bagian Ini Dimilang Punya Penyebutan Tersendiri Tapi Bentuknya Satu Jadi Itulah Simbol Itu Ketika Dituangkan Dalam Bentuk Itu Bisa Diterjemahkannya Macem Macem Tapi Bentuknya Sama Dan Bergantung Pada Orang Yang Memaknainya Itulah Kejeniusan Salah satu Kejeniusan Juga Bahwa Masanya Ini sangat Demokratis Silahkan Jadi Kalau Misalkan Orang Bisa Memaknai Yang Kemudian Berujung Pada Sesuatu Yang Berbuah Kebaikan Menjadi Sesuatu Yang Ranahnya Amal Soleh Maka Silahkan Itu Yang Bersangkutan Diperkenankan Untuk Menerjemahkannya Bergantung Dengan Cara Pandangnya Masing-masing Itulah Demokratisnya Ilmu Yang Disematkan Oleh Leluh Kita Dalam Bentuk Simbol Ada Yang Kemudian Menyampaikan Bahwa Lubang Ini Merupakan Simbol Dari Mulut Manusia Karena Permasalahan Bisa Muncul Dari Mulut Seseorang Baik Itu Penyakit Karena Makanan Yang Masuk Di Mulut Ini Sembarangan Begitnya Ataupun Juga Karena Ucapan Yang Keluar Dari Mulut Yang Menyakitkan Perasaan Orang Lain Itu Diperkenankan Untuk Kemudian Ini Sebagai Simbol Dari Mulut Yang Kadang-kadang Harus Kita Kontrol Kita Pegang Dan Beberapa Kondisi Ini Harus Dimasukin Ditutup Jadi Begitulah Rahasianya Kerambit ini Dimaknai Sebagai Senjata Rahasia Karena Ada Sematan-Sematan Pemaknaannya Kemudian Sebagai Simbol Yang Disemakan Pada Kerambit ini Sendiri Ada Ukirannya Yang Di Masing-masing Ukiran Ini Ada Ada Simbol Yang Bisa Kita Maknain Sebagai Pemaknaan Kita Hidup Di Kehidupan Kita Sehari-hari Bagaimana Kemudian Kita Harus Menjaga Akhlak Menjaga Etika Untuk Tadi Untuk Kita Menemukan Suatu Kondisi Sebagai Bekal Kita Ketemu Dengan Tuhan Demikian Mereka-merekan Ini Semoga Harapannya Bahwa Kita Semakin Belajar Terhadap Artifat Budaya Warisan Leluhur Ini Tidak Dimaknai Hanya Sebagai Bentuk Saja Tapi Lebih Pada Pemaknaan 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 Yang Lebih Mendalam Lagi Bagaimana Tadi Terakhir Sileh Mencari Kawan Batin Sileh Mencari Tuhan Agar Kita Bisa Selamat Di Dunia Dan Juga Mendapat Ridho Dari Allah Ketemu Dengan Penuh Kegembiraan Penuh Sukacita Berhasil Ketemu Dengan Allah Rabbul Ijati Demikian Semoga Bermanfaat Semoga Menginspirasi Dan Semakin Bertambah Kebaikan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Mohon Maaf Atas Semua Kekeliruan Boleh Tidak Sepernapat Diperkenankan Silahkan Kita Maknai Dengan Pemaknaan Yang Mendalam Terhadap Segala Sesuatu Dalam Yang Kita Temui Termasuk Artefak Budaya Termasuk Ramit Ini Untuk Kita Punya Pemaknaan Menjadikan Diri Kita Lebih Baik Dari Versi Kita Sebelumnya Menjadi Insan Yang Tadi Aman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh